Dinas Kesehatan Kota Manado mengupdate data terbaru kasus demam berdara yang telah mencapai 230 kasus. Lima orang dinyatakan meninggal dunia karena penyakit ini yang terjadi di awal tahun 2023. Kepala Dinas Kesehatan Kota Manado Dr. Stephen Dandel menyampaikan hingga bulan Juni ini masih terdapat 16 pasien demam berdara yang dirawat di sejumlah rumah sakit di Kota Manado. Menurut Dandel, data ini sudah melewati masa puncaknya pada Mei 2023 yang pernah mencapai 43 kasus. Meski demikian pemerintah terus meminta warga untuk secara rutin melakukan gerakan 3M yakni menguras, menutup, dan mengubur. Pemerintah juga terus melakukan sosialisasi dan diimbauan serta turun langsung melakukan sistem pemeriksaan jentik nyamuk. Januari sampai Juni 2023 ini kurang lebih ada 230 kasus. Khusus Juni ini memang sampai tanggal 18 tahun terakhir kami itu angkanya ada di 16 kasus gitu. Tidak bersyukur sepanjang Juni ini tidak ada yang kasus yang meninggal ya. Tetapi sepanjang tahun kita lumayan ada 5 kasus yang meninggal gitu. Terjadi pada awal-awal tahun karena memang pada saat itu kasusnya merebak dengan cukup tinggi gitu. Kita sudah lewat puncaknya terakhir bulan Mei lalu 43 jadi Juni ini 16. Trendnya kelihatannya mulai agak menurun tetapi kita kan berhadapan dengan perubahan iklim. Jadi yang kadang-kadang kita pikir dia sudah menurun karena sudah memasuk musim panas. Kemudian tiba-tiba masukkan musim hujan. Berapa hari yang hujan terus sehingga penuh luas pada akhirnya. Kasus teman berdarah ini kan yang pertama dia belum ada tindakan pencegahan primer yang bagus secara medis. Misalnya vaksin dan lain sebagainya itu belum bisa kita implementasikan di seluruh Indonesia. Sehingga pencegahan primer yang paling penting itu adalah pemerintahan sarang nyamuk oleh masyarakat. Jadi memang selama ini ada misunderstanding, kesalahpahaman bahwa kasus teman berdarah itu ditangani dengan fogging. Padahal itu sebenarnya adalah tindakan terakhir justru bukan tindakan preventif gitu. Selama ini masyarakat selalu pikir bahwa sebelum ada kasus baiknya di fogging. Tidak, itu tidak bisa. Sesuai dengan rekomendasi dari WHO dan Kementerian Kesehatan, fogging itu adalah tindakan terakhir untuk mencegah penyebaran. Jadi sekali lagi tindakannya adalah mencegah jadi dari satu kasus, jadi dua kasus, jadi tiga kasus. Jadi kalau belum ada kasus, nol kasus, maka kita tidak bisa lakukan fogging. Pemerintah juga menyampaikan kasus dumam berdarah hingga saat ini belum ada pencegahan primer yang bagus secara medis. Seperti vaksin dan lainnya. Namun pemerintah menyampaikan hal terpenting adalah pemberantasan sarang nyamuk oleh masyarakat. Aldi Paskual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.